Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasda'in ala umurid minum latin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Yajema'i nama'adu Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua Sehingga kita dapat bertemu Walaupun melalui video pembelajaran Semoga kita semua Selalu dalam lindungan Allah Serta diberikan kesehatan selalu Amin ya Rabbil Alamin Baiklah Pada hari ini kita bertemu lagi Di pertemuan yang ketiga Sebelum memulai Pembelajaran hari ini Agar kegiatan kita berjalan dengan baik Kelancar dan dimudahkan Serta diriduai oleh Allah SWT Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran hari ini Bermanfaat Berdoa dimulai Oke berdoa selesai Seperti biasa Kita akan cek Kakak akan cek kehadirannya dulu Karena hari ini kita menggunakan video pembelajaran Dan diskusi lewat Google Diskusi lewat grup WA Silakan list nama kalian di grup Untuk mengisi kehadiran pada hari ini Jadi seperti biasa Kakak cek kehadiran kalian dua kali di awal dan di akhir Seperti itu Silakan list nama kalian di WA group Oke Baiklah Baiklah kita mulai saja pembelajaran pada hari ini Yang pertama-tama Silakan kalian perhatikan slide yang kakak tampilkan Disana ada dua gambar yaitu sebelah kanan atas kalian bisa lihat itu ada gambar hewan harimau Dan disebelah kirinya itu ada gambar tumbuhan kakai Nah kakak ingin tanya kepada kalian semua Kira-kira berasal dari mana ya tumbuhan dan hewan di atas Ada yang tahu enggak? Yap benar sekali Jadi kedua jenis spesies ini berasal dari Kawasan Indonesia bagian barat Dimana harimau di atas itu Berasal dari Sumatra Atau Ya harimau berasal dari Sumatra Kemudian disebelahnya itu ada tumbuhan kelakai Biasanya itu banyak ditemukan di Kalimantan Jawa juga ditemukan gitu Nah dan kedua gambar ini Kedua jenis spesies ini Baik itu hewan dan tumbuhannya ini Termasuk ke dalam bagian Indonesia bagian barat gitu Karena kan ragaman hayati bagian barat dari negara Indonesia Seperti itu Oke Itu hanya pemanasan aja Untuk memulai pembelajaran pada hari ini Sekarang kakak mau membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini Baiklah Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini Yang pertama Untuk tujuan pembelajarannya Yang pertama itu adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, berdiskusi, dan kajian literatur Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan persebaran pawna pada setiap wilayah Indonesia Berdasarkan rubrik dengan tingkat kebenaran minimal 75% Kemudian yang kedua Setelah mengikuti proses pembelajaran, berdiskusi, dan kajian literatur Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan persebaran flora pada setiap wilayah di Indonesia Berdasarkan rubrik dengan tingkat kebenaran minimal 75% Kemudian setelah mengikuti proses pembelajaran, berdiskusi, dan mengamati video dan gambar terkait ancaman hilangkan keanekaragaman hayati Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dengan tempat Kemudian yang keempat Setelah mengikuti proses pembelajaran, berdiskusi, dan kajian pustaka atau literatur Peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan konsep pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ maupun ex situ Yang kelima, setelah mengikuti proses pembelajaran, berdiskusi, dan kajian literatur Peserta didik diharapkan mampu menyebutkan 3 contoh pelestarian secara in situ maupun ex situ Dan yang terakhir, setelah mengikuti proses pembelajaran, kemudian berdiskusi, dan kajian literatur Peserta didik diharapkan mampu menyebutkan 5 manfaat keanekaragaman hayati dengan benar Baiklah itu tadi tujuan pembelajaran hari ini Dengan adanya kegiatan pembelajaran hari ini, kakak harap kalian bisa mencapai tujuan yang kakak harapkan Seperti itu Baiklah kita lanjut ke pembahasan berikutnya Baiklah pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati Indonesia Serta upaya pelestarian dan pemanfaatannya Kemarin kan kita udah belajar nih keanekaragaman hayati Baik itu tingkat gen, tingkat spesies, maupun tingkat ekosistem Nah sekarang kita akan belajar keanekaragaman hayati lebih luas lagi Yaitu negara kita sendiri Indonesia Serta bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya Simak video berikut ini Dan jangan lupa ditulis ya hal-hal yang penting mengenai video pembelajaran ini Untuk topik pembahasan pertama, kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati Indonesia Nah Indonesia sendiri memiliki keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah negara Brazil Untuk flora dan fauna daratnya Bahkan tertinggi jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati yang ada di laut Indonesia Nah seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia itu terkena dengan flora dan faunanya Setiap daerah memiliki ciri khas sendiri untuk flora dan faunanya Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam Apa aja sih flora dan fauna yang ada di setiap wilayah Indonesia Baiklah simak penjelasan berikutnya Nah bisa kalian lihat di PPT Di PPT itu diterangkan peta Indonesia Dimana untuk persebaran fauna atau hewan di Indonesia itu Terbagi menjadi tiga wilayah Yaitu fauna Indonesia bagian barat Itu melingkupi ada pulau Sumatera Kemudian pulau Kalimantan Lalu ada pulau Jawa Nah kemudian untuk fauna Indonesia peralihan itu Melingkupi Sulawesi dan pulau-pulau yang ada di sekitarnya Kemudian untuk fauna Indonesia bagian timur Itu pulau Papua Serta pulau-pulau yang ada di sekitarnya Baiklah untuk pembahasan lebih lanjut Kita akan pindah ke slide berikutnya Mengenai kawasan di Indonesia bagian barat Persebaran fauna atau hewan di Indonesia bagian barat Nah jadi kawasan Indonesia bagian barat ini Seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya itu Meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali Kawasan ini dibatasi oleh garis Imaginar Wallis Yang terletak di antara pulau Kalimantan dengan pulau Sulawesi Nah ada pun jenis fauna yang terdapat di wilayah ini Kalian bisa lihat di gambar yang telah disajikan di PowerPoint Itu ada Bekantan, masketnya Banjarmasin ya Ada Bekantan, kemudian ada Gajah Gajah atau Elephes Maximus Lalu ada Harimau Sumatra Nah kalau digambarkan cuma ada tiga Tapi kalian bisa baca lagi di PPT Disitu banyak diterangkan Banyak contoh fauna atau hewan Kawasan Indonesia bagian barat Baiklah lanjut ke slide berikutnya Mengenai fauna atau hewan Kawasan Indonesia bagian peralihan Tadi bagian barat udah kan Nah sekarang kita ke bagian peralihan Nah bagian peralihan ini meliputi Sulawesi NTT, Maluku, Sumbawa, Sumba, dan Lombok Kawasan ini dibatasi oleh garis Weles Di sebelah barat dan garis Lideka Di sebelah timur Ada pun jenis fauna yang terdapat di wilayah ini Yaitu burung hantu, bajing, babi, Anoa, dan Maleo Nah untuk Anoa, Maleo Ada loh gambarnya di sambing Jadi kalian bisa lihat gambar Anoa dan Maleo Baiklah untuk menghemat waktu Kita lanjut ke slide berikutnya Yaitu mengenai kawasan Indonesia bagian timur Nah sekarang untuk kawasan Indonesia bagian timur ini Meliputi Papua dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya Jadi kawasan Indonesia timur ini dibatasi oleh garis Lideker Nah perlu diingat ya tadi Garis Weles, garis Lideker Nah jadi untuk jenis fauna Atau hewan yang ada di kawasan Indonesia bagian timur ini Ada kasuari Terus burung cenderawasi Burung kakak tua, komoda, babirusa, dan lain sebagainya Nah biasanya kalau kawasan Indonesia bagian timur ini Lebih khas itu ke burungnya Dan burungnya itu biasanya warnanya itu indah banget gitu Dan apa ya Selain warnanya juga Bulu yang ada di tubuhnya juga Memiliki ketertarikan sendiri gitu Nah kalian bisa lihat gambarnya untuk burung cenderawasi yang ada di atas Nah kemudian untuk gambar komodo itu di bagian bawahnya Nah itu tadi Fauna Atau hewan yang ada di kawasan Indonesia Entah itu bagian barat Bagian peralihan Serta bagian timur Baiklah untuk pembahasan mengenai fauna Atau hewan di Indonesia udah Nah sekarang kita Lanjut ke pembahasan berikutnya Mengenai jenis flora Atau persebaran flora tumbuhan di Indonesia Sama seperti fauna tadi Jadi untuk flora atau tumbuhan di Indonesia ini Dibagi menjadi tiga kawasan lagi Yaitu bagian barat Bagian peralihan Serta bagian timur Untuk pembahasan lebih dalam Mari kita lanjut ke slide berikutnya Baiklah untuk yang pertama Disini ada persebaran flora tumbuhan di Indonesia Itu Kawasan di bagian baratnya Jadi kawasan Indonesia bagian barat tadi Sama ya Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Kawasan Indonesia bagian barat itu Ada wilayah pulau Sumatra Pulau Kalimantan Terus pulau Jawa Dan pulau Bali Nah kawasan ini Merupakan kawasan yang dipenuhi Dengan hutan hujan tropis Nah apa sih maksud hutan hujan tropis Jadi Hutan hujan tropis ini Memiliki keanekaragaman hayati Yang sangat tinggi Selain itu Biasanya Ciri-ciri dari hutan hujan tropis ini Selain memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah Biasanya ketinggian rata-rata pohonnya itu Sekitar 25 meter Rapat dan Biasanya hidup sepanjang tahun Lalu untuk Biasanya Pegetasi yang Hidup di dalamnya itu Juga banyak Berupa Pegetasi Atau tumbuhan yang langka Yang biasanya jarang Kita temukan di Bila seperti perkotaan Atau Apa ya Pinggiran-pinggiran jalan Dan sebagainya Nah biasanya Tumbuhan Langka Biasanya ditemukan di Hutan pedalaman Atau hutan hujan tropis Nah jadi Untuk kawasan Indonesia bagian barat ini sendiri Memiliki jenis Plora Seperti bunga Rafesia Arnold Atau bunga bangkai Gambarnya ada di sebelah Kiri atas Itu warna Merah ya Merah Kemudian ada bunga angrek Ini bunga angrek Di sebelah kanannya Kemudian ada Pegetasi Tumbuhan jenis paku Jamur maupun rumut Nah karena Kawasan Indonesia bagian barat ini Terkenal dengan Hutan hujan tropisnya Hutan hujan tropis ini juga Apa ya Menghasilkan Vegetasi Tumbuhan Seperti tumbuhan paku Tumbuhan paku-pakuan Jadi tumbuhan paku-pakuan ini Seperti tumbuhan kelakai Yang ada di bawah Angrek Gambar anggrek Kemudian ada jamur Lalu ada Lumut Gitu Nah Kawasan Indonesia bagian barat ini Kalau kita tahu ya Tumbuhan yang Endemik Memang ciri khas dari Kalimantan itu Ada yang ingat Kesturi Misalnya Terus Kalang-kalang Kalau kalian tahu Ada rambai Lalu ada Durian layung Kalau kalian tahu Lalu keledang Dan lain sebagainya Nah itu tadi Merupakan Flora Tumbuhan Kawasan Indonesia bagian barat Baiklah kita lanjut Ke pembahasan berikutnya Ke Persebaran flora Kawasan Indonesia bagian peralihan Tadi kan bagian barat Nah untuk bagian peralihan ini Sama Diliputi oleh Pulau Sulawesi Dan Nusa Tenggara Atau NTT Dan ke Pulau Maluku Dengan iklim kering Dengan Iklim yang kering Dan suhu udara Yang relatif Lebih panas Dibandingkan dengan Kawasan Indonesia lainnya Jadi untuk peralihan sendiri Indonesia bagian peralihan ini Iklimnya itu Cenderung Bersuhu panas Udaranya panas Beda kan sama kawasan Indonesia bagian barat Tadi Dimana Iklimnya itu AF Dan biasanya Tumbuhan yang Hidup di sana Juga memang Apa ya Relatif Membuat suhu udara Yang ada di sana Cenderung ingin Gitu Karena ya tadi Karena ada hutan hujan tropis Tadi Nah Kemudian Untuk contoh Pegatasi Di daerah ini Biasanya Sabana Dan stepa Di NTT Hutan pegunungan Di Soresi Serta hutan campuran Di Maluku Seperti Pala Cengkeh Kayu Manis Lontar Dan sebagainya Untuk gambar Pala Cengkeh Kayu Manis Kalian bisa lihat Di samping Tulisan Penjelasan Untuk kawasan Indonesia Bagian peralihan ini Maka kita lanjut Ke kawasan Indonesia Bagian Timur Nah untuk kawasan Indonesia Bagian Timur ini Meliputi Papua Dan pulau-pulau Di sekitarnya Kawasan ini Juga merupakan Kawasan beriklim AF Atau hutan hujan tropis Contoh floranya itu Seperti Pohon sagu Dan nipa Hutan mangrove Dan sebagainya Jadi Untuk gambarnya sendiri Kalian bisa lihat Untuk pohon sagu itu Ada gambar Di kiri atas Paling atas Sedangkan Pohon nipa itu Ada di bawahnya Oke Nah itu tadi Penjelasan mengenai Flora Dan fauna Di kawasan Indonesia Baik itu bagian barat Bagian peralihan Dan bagian timur Baiklah kita lanjut Ke pembahasan berikutnya Baiklah Pembahasan selanjutnya Kita akan Membahas Mengenai Manfaat Kanekaragaman hayati Nah tadi kan Kita udah belajar nih Mengenai Kanekaragaman hayati Indonesia Yang mencakup Flora dan faunanya Di setiap Wilayah Indonesia Sekarang kita membahas Mengenai manfaatnya Baiklah Untuk manfaat yang pertama itu Kanekaragaman hayati ini Biasanya dijadikan Sebagai sumber pangan Sumber pangan ini Yang bisa kita makan Jadi sumber pangan ini Bisa mencakup Tumbuhan dan hewan Nah untuk tumbuhan sendiri Misalnya jenis umbi-umbian nih Untuk Singkong Lalu Bawang Kan itu bisa dimakan ya Lalu Untuk hewan sendiri Misalnya Ayam Ikan Terus itu Daging Dan lain sebagainya Jadi Masih banyak lagi sih Jenis tumbuhan dan hewan Yang biasa Dipakai sebagai sumber pangan Oke lanjut Yang kedua Sebagai Sumber robot-obatan Jadi Kanekaragaman hayati ini Baik itu flora Dan faunanya itu Biasanya digunakan Sesuai masyarakat Dijadikan sebagai Obat-obatan Misalnya nih Kalau Di daerah Kalimantan sendiri Kalau kalian tahu Untuk Apa ya Daun Sirih Biasanya Nah daun sirih itu Untuk Untuk Area Kewanitaan Lalu Untuk Baiklah Untuk manfaat yang kedua Itu Biasanya Digunakan Sebagai sumber Obat-obatan Nah Untuk Kanekaragaman hayati Yang biasa Dijadikan Obat-obatan Lebih ketumbuh-tumbuhan Atau Floranya Jadi Tumbuh-tumbuhan Yang biasa Dijadikan sebagai Obat-obatan Ada banyak sekali Misalnya Jenis Temulawak Terus Jahe Habis itu Kunyit Nah Biasanya Itu Dicampur Lalu Dijadikan Jamu Kalau Untuk Kunyit Sendiri Apa ya Fungsinya Itu Sebagai Antibiotik Nah Lalu Untuk Jahe Biasanya Juga Antibiotik Pokoknya Tumbuhan-tumbuhan Seperti tadi Memiliki Manfaat Yang sangat Banyak Selain Tumbuhan-tumbuhan Yang Biasanya Dijadikan Perempahan Ada Juga Seperti Sirih Misalnya Lalu Daun Sirsak Lalu Ada Daun Apa ya Daun Mangkuk Kalau kalian Tahu Nah Pokoknya Tumbuhan-tumbuhan Itu sendiri Memiliki Manfaat Yang sangat Banyak Khususnya Obat-obatan Gitu Nah Yang ketiga Itu Ada Sebagai Sumber Kosmetik Nah Untuk Cewek-cewek Pastinya Taukan Skincare Jadi Untuk Kosmetik Sendiri Tumbuhan Yang Biasanya Lebih Ketumbuhan Kosmetik Ini Ada Juga Sehewan Tapi Biasanya Lebih Minyak Atau Lemak Yang Dipakai Kalau Hewan Itu Nah Untuk Tumbuhan Sendiri Itu Seperti Yang Kita Kenal Lidah Buaya Aloe vera Sebagai Masker Wajah Lalu Untuk Apa Biasanya 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 Mentimun Timun Itu Biasanya Menghilangkan Apa Ya Daerah Atau Mata Lalu Apalagi Ya Banyak Banyak Apukat Terus Itu Kalau Pak bunga Mawar Juga Ada Maskernya Pokoknya Biasanya Tumbuhan Tumbuhan Tersebut Biasanya Dijadikan Sebagai Sumber Kosmetik Nah Selanjutnya Disini Ada Sebagai Sumber Sebagai Sumber Sandang Atau Yang Kita Pakai Menjadi Pakaian Gitu Nah Itu Biasanya Lebih Ke Hewan Jadi Ada Biasanya Ular Kulitnya Dijadikan Sepatu Atau Tas Lalu Kulit Sapi Juga Bisa Digunakan Sebagai Jaket Misalnya Kulit Hewan Biasanya Dipakai Untuk Sebagai Sumber Sandang Ini Nah Kemudian Sebagai Sumber Papan Sebagai Sumber Papan Ini Biasanya Tumbuhan Tumbuhan Yang Memiliki Kualitas Kayu Kualitas Batang Pohon Yang Terbaik Nah Biasanya Dijadikan Sebagai Bahan Bangunan Seperti Kayu Lalu Ada Bahan Kerajinan Tangan Dan sebagainya Begitu Baiklah Itu tadi Manfaatkan Ekergan Mahayati Sekarang kita lanjut Ke set berikutnya Juga Manfaat Nah Untuk Manfaat Berikutnya Itu Disini Ada Sebagai Sebagai Sumber Aspek Kebudayaan Nah Seperti Yang kita Ketahui Untuk Nilai Kalimantan Sendiri Kan Itu Banyak Banyak Ada Kebiasaan Orang Orang Dahulu Yang Biasanya Masih Menerapkan Aspek Kebudayaan Ini Misalnya Ini Kalinya Di Banjarmasin Itu Dikenal Di Kalimantan Itu Dikenal Dengan Bayun Maulid Nah Bayun Maulid Ini Biasanya Maka Kayak Tumbuhan Dan Sebagainya Terus Itu Ada Juga Namanya Betapung Tawar Selain Tumbuhan Juga Hewan Biasanya Digunakan Untuk Aspek Kebudayaan Ini Nah Lalu Selanjutnya Manfaatkan Keargaman Hayat Itu Plasma Nutbah Nah Plasma Nutbah Ini Maksudnya Itu Jenis Tumbuhan Atau Hewan Ini Mampu Menghasilkan Keturunan Yang Baru Nah Jadi Sehingga Keturunan Yang Baru Ini Nantinya Akan Dimanfaatkan Lagi Begitu Oke Itu Tadi Manfaat Keanek Keargaman Hayati Baiklah Sekarang Kita Lanjut Ke Pembahasan Berikutnya Mengenai Upaya Pelestarian Upaya Pelestarian Keanek Keargaman Hayati Baiklah Untuk Baiklah Untuk Lanjut Ke Pembahasan Berikutnya Silahkan Tonton Video Berikut Ini Baru Nanti Kita Diskusi Mengenai Video Yang Ditampilkan Sebelumnya Baiklah Silahkan Ditonton Halo Guys Ketemu Lagi Dengan Hunter Chile Kebakaran Hutan Yang Sering Terjadi Di Wilayah Kalimantan Dan Sumatera Mengakibatkan Banyak Sekali Fakta Miris Di Balik Itu Semua Apalagi Kebakaran Hutan Ini Banyak Yang Menyebutkan Hasil Rekayasa Dari Para Kolomerat Tanah Yang Ingin Membuat Perkebunan Dampak Dari Kebakaran Hutan Sangat Mempengaruhi Lingkungan Hidup Di Sekitarnya Dampak Terburuk Ternyata Dirasakan Oleh Para Hewan Yang Menghuni Hutan Tersebut Guys Hunter Hunter Cilik Telah Merangkum Beberapa Hewan Yang Terdampak Oleh Kebakaran Hutan Yang Terjadi Baru Baru Ini Guys Tapi Sebelumnya Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Channel Hunter Cilik Bantu Kami Untuk Selalu Up to Death Di Dunia Youtube Guys Terusirnya Orang Hutan Kalimantan Siapa Yang Tidak Tahu Dengan Hewan Endemi Kalimantan Ini Ancaman Bagi Orang Hutan Ternyata Bukan Hanya Perburuan Liar Guys Tetapi Kebakaran Hutan Juga Mempersempit Rumah Bagi Orang Hutan Dan Akhirnya Habitat Asli Orang Hutan Semakin Tergusur Miri Sekali Bagaimana Jika Kelak Anak Cucu Kita Hanya Bisa Melihat Orang Hutan Penyakit Ispa Berdampak Kepada Kesehatan Orang Hutan Tidak Ada Asap Kalau Tidak Ada Api Begitulah Kira-kira Slogan Yang Patas Bagi Kenyataan Yang Satu Ini Bila Hutan Terbakar Maka Akan Menyebabkan Asap Pekat Asap Pekat Tersebut Akan Menyusahkan Kita Untuk Bernafas Dan Efeknya Paru-paru Kita Akan Terserang Ispa Ispa Atau Infeksi Saluran Pernafasan Atas Begitu Juga Orang Hutan Banyak Sekali Orang Hutan Yang Terkena Ispa Orang Hutan Tersebut Dievakuasi Oleh Pusat Rehabilitasi Orang Hutan Sambuja Kalimantan Timur Ular Ular Hangus Yang Terbakar Tidak Hanya Orang Hutan Yang Terdampak Oleh Kebakaran Hutan Dalam Foto Ini Terlihat Seekor Ular Piton Raksasa Yang Hangus Terbakar Foto Ini Sempat Viral Beberapa Waktu Lalu Dan Sempat Menjadi Perdebatan Beberapa Warganet Yang Melihat Baik Dari Ukuran Dan Panjang Menjadi Obrolan Bagi Semua Yang Harus Kita Pikirkan Bersama Adalah Pencegahan Kebakaran Hutan Karena Karena Bukan Hanya Tahun Ini Saja Kebakaran Hutan Ini Terjadi Siklus Kebakaran Hutan Terjadi 5 Tahun Sekali Dipengaruhi Oleh Siklus Kemarau Yang Panjang Yang Menyebabkan Lahan Hutan Mudah Terbakar Mari Kita Jaga Hutan Dan Seluruh Penghuninya Karena Tanpa Kita Sadari Hutan Adalah Paru Paru Dunia Dan Tabungan Air Bagi Manusia Jangan 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 Salahkan Alam Ini Karena Semua Bencana Yang Kita Alami Saat Ini Adalah Pembalasan Dari Alam Nah Bagaimana Video yang Ditampilkan Tadi Bagaimana Pendapat Kalian Mengenai Video tersebut Nah Jadi Yang Terjadi Di Video Sebelumnya Itu Ialah Rusaknya Alam Dikarenakan Terjadinya Kebakaran Hutan Nah Jadi Kebakaran Hutan Ini Bisa Menyebabkan Hilangnya Keanekaragaman Hayati Di Dalamnya Selain Itu Jika Hal Tersebut Terjadi Terus Menerus Dampak Yang Ditimbulkan Itu Akan Merugikan Kita Khususnya Kita Serta Makhluk Kidip Lainnya Nah Jika Terjadi Terus Menerus Efek Dari Kebakaran Hutan Itu Nantinya Juga Akan Apa Ya Berpengaruh Berpengaruh Seseorang Pada Kita Misalnya Dari Kebakaran Hutan Itu Nantinya Kan Menghasilkan Rusaknya Tumbuhan Yang ada Di Kehilangan Kehilangan Habitat Atau Tempat Tinggal Lalu Daerah Resapan Air Berkurang Hilang Kesuburan Tanah Lalu Juga Akan Menyebabkan Asap Dan Lain Sebagainya Terus Karena Terus Banyak Dampak Negatif Yang Nantinya Akan Merugikan Kita Nanti Kita Kehilangan Pasokan Oksigen Asap Nanti Timbul Kemana Mana Lalu Belum Lagi Nantinya Terjadi Banjir Dan Lain Sebagainya Nah Jadi Bagaimana Upaya Pelestarian Atau Upaya Penanggulangan Jika Hal Tersebut Sudah Terjadi Yang pertama Hal Yang pertama Perlu Kita Lakukan Itu Kita Bisa Mendirikan Kawasan Hutan Lindung Sekiranya Oknum Atau Pihak Pihak Yang Memang Ingin Mengeksploitasi Hutan Tumbuhan Atau Hewan Yang Ada Di Dalam Nanti Apa Ya Diadili Gitu Ada Peraturan Sehingga Oknum Oknum Yang Tidak Bertanggung Jawab Itu Nantinya Juga Akan Dihukum Nah Selain Itu Selain Mendirikan Kawasan Hutan Lindung Juga Perlu Misalnya Sudah Terjadi Kebakaran Hutan Di Mana Mana Dan Sebagainya Itu Kita Bisa Mengolah Reboisasi Atau Penanaman Hutan Kembali Menyadari Bahwa Perlu Untuk Menjaga Dan Melindungi Hutan Serta Pohon Yang Ada Di Dalam Kita Perlu Menyadari Bahwa Hutan Khususnya Pohon Pohon Itu Sangat Bermanfaat Bagi Kehidupan Kita Karena Dari Pohon Itu Memasok Oksigen Untuk Kita Bernafas Lalu Juga Sebagai Sumber Penyerapan Air Lalu Di Dalamnya Juga Tempat Tinggal Hewan Dan Tumbuhan Nanti Kalau Hutan Hilang Misalnya Ditebang Atau Dibakar Lalu Dijadikan Suatu Kebun Atau Pabrik Atau Perumahan Maka Akan Menyebabkan Dampak Yang Tidak Baik Untuk Makhluk Hidup Khususus Kita Serta Makhluk Hidup Lain Jadi Perlu Diri Kita Menyadari Bahwa Perlu Menjaga Alam Ini Selain Itu Kita Perlu Mengedukasi Masyarakat Generasi Muda Kita Perlu Mengedukasi Masyarakat Di sekitar Bahwa Hutan Ini Penting Untuk Dilindungi Jadi Itu Upaya Atau Langkah Langkah Menanggulangi Kejadian Tersebut Serta Upaya Kita Sendiri Untuk Melestarikan Keanekaragaman Hayati Itu Beberapa Tips Atau Menjaga itu Upaya Secara singkat Mengenai Video yang Ditampilkan Sebelumnya Baiklah Kita lanjut Kepembahasan Berikutnya Baiklah Setelah Menonton Video Tadi Dan Mendengar Penjelasan Dari Kakak Sekarang Waktunya Kita Berdiskusi Jadi Kakak Akan Membagi Kalian Menjadi Tiga Kelompok Setiap Tiga Kelompok Itu Ada Sekitar Enam Orang Nanti Kakak Akan Memberikan Suatu Permasalahan Kepada Kalian Berupa Ancaman Hilang Keanekaragaman Hayati Nah Dari Permasalahan Tersebut Kakak Ingin Kalian Memikirkan Bagaimana Cara Penanggulangan Serta Upaya Plastarian Dari Keanekaragaman Hayati Berupa Permasalahan Kakak Berikan Kepada Kalian Baiklah Untuk Diskusi Sekitar Tiga Puluh Menit Setelah Tiga Puluh Menit Baru Nanti Kalian Akan Mempresentasikan Hasil Diskusi Kalian Untuk Diskusinya Kita Akan Lanjut Ke W A Grup Saja Agar Lebih Mudah Untuk Itu Kalian Bisa Memperhatikan Atau Menyimak Dulu Penjelasan Dari Kakak Baru Kita Diskusi Setelah Ini Oke Baiklah Untuk Pembahasan Berikutnya Masih Mengenai Upaya Plastarian Kanekaragaman Hayati Jadi Upaya Plastarian Dalam Rangka Perhidungan Serta Penyelepatan Kanekaragaman Hayati Ini Biasanya Hukukkan Dengan Cara Pembentukan Atau Pembangunan Kawasan Konservasi In situ Dan Ex situ Pastinya Kalian Tidak Asli Lagi Kalian Mendengar In situ Dan Ex situ Ini Nah Yang Pertama Untuk Kawasan In situ Jadi Kawasan In situ Ini Adalah Kawasan Perlindungan Di Habitat Alami Jadi Habitat Aslinya Untuk Kawasan In situ Jadi Pada Plastarian In situ Ini Hewan Dan Tumbuhan Yang Ada Di Dalam Itu Dilasterikan Dengan Cara Menjaga Habitat Tempat Tinggalnya Misalnya Hutan Terus Itu Di Dalam Hutan Itu Memang Sudah Ada Tumbuhan Serta Hewan Yang Endemik Atau Memang Sudah Tinggal Di Dalam Terus Dibangun Kawasan In situ Nah Kawasan Yang Memang Sudah Jadi Tempat Tinggalnya Atau Habitat Aslinya Disebutkan Kawasan In situ Nah Misalnya Plastarian Hewan Dalam Jenis Komodo Di Pulau Komodo Dibuat Sebagai Taman Nasional Yang Dilindungi Kemudian Ada Taman Nasional Ujung Kulon Cagar Alam Krakatau Suaka Marga Satwa Muara Angker Jakarta Utara Dan Sebagainya Oke Itu Untuk Kawasan In situ Sekarang Kita Beralih Ke Kawasan Ex situ Nah Kalau In situ Tadi Berasal Dari Habitat Aslinya Sekarang Untuk Kawasan Konservasi Ex situ Ini Merupakan Kawasan Perlindungan Di Luar Habitat Alaminya Jadi Di Luar Habitat Jadi Diolah Kembali Tempat Nah Jadi Contoh Plastarian Hewan Untuk Dengan Cara Membuat Kawasan Ex situ Ini Adanya Kebun Raya Bogor Kalau Kalian Pernah Kesana Terus Ada Taman Safari Kisarua Di Bogor Lalu Kebun Binatang Gembira Lokal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Kalau Di Banjermasin Ini Ada Kebun Binatang Dulu Di Kawasan Dekat Siring Nah Terus Itu Kebun Binatang Di Daerah Sultan Adam Ada Jalannya Kaka lupa Apa Nah Jadi Itu Upaya Plastarian Keanekaragaman Hayati Dengan Cara Membuat Kawasan Konservasi Secara Insitu Dan Exitu Baiklah Mungkin Itu Saja Penjelasan Dari Kakak Jika Ada Yang Kurang Dipahami Atau Dipengerti Silahkan Ditanyakan Kita Lanjut Ke Diskusi Di WA Group Oke Sekian Dari Kakak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum